Gaji Megawati Hangestri, pebola voli asal Indonesia yang membela Daejeon Chong Kwanyejang Red Sparks di Liga Voli Korea, berpotensi mengalami kenaikan mulai musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Perubahan ini berkaitan dengan kebijakan baru yang diberlakukan oleh Asosiasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO. Ander, Red Sparks just don't look like even folding it and Red Sparks just don't look like. Moment, Megawati piling on the pressure. Their double thread on the left and right causing some real problems. Free ball, this is the chance they'll stay to battle for but they give it straight back. Megawati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sementara pemain yang memasuki tahun kedua akan menerima gaji 150 ribu dolar atau sekitar 2,34 miliar rupiah Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Liga Voli Putri Korea, tetapi juga di Liga Voli Putra Korea Meskipun demikian, peningkatan gaji hanya diberikan pada pemain yang memasuki tahun kedua, mereka akan mendapatkan gaji sebesar 120 ribu dolar atau sekitar 1,87 miliar rupiah Sementara itu, pemain yang baru masuk tahun pertama tetap mendapat gaji 100 ribu dolar atau sekitar 1,56 miliar rupiah Dengan adanya perubahan kebijakan ini, gaji Megawati Hangestri berpotensi untuk mengalami kenaikan Namun, syaratnya adalah Megawati harus melanjutkan kontraknya bersama Red Sparks atau tim lain yang bermain di Liga Voli Putri Korea Megawati telah bergabung dengan Red Sparks pada awal musim ini dengan kontrak satu musim Keputusan Kovo untuk menaikkan gaji pemain asing Asia ini diambil sebagai respons terhadap kesuksesan beberapa tim pria dan wanita dalam memanfaatkan kuota pemain asing tersebut Banyak pemain asing Asia yang telah menjadi pilar penting dalam tim mereka dan memberikan kontribusi besar Contohnya, di Liga Voli Putra Korea, middle blocker asal Mongolia, Bayar Saihan Batsuh dari Ansan Oke Financial Group Okman Menunjukkan performa solid dalam pertahanan dan mendapatkan posisi utama dalam timnya Begitu pula di Liga Voli Putri Korea, Megawati Hangestri menjadi ujung tombak Red Sparks dan menjadi top score tim sepanjang musim ini Selain dari kenaikan gaji, Kovo juga berencana untuk mengubah urutan pemilihan tim dalam menentukan draft kuota pemain asing Asia untuk musim depan Sebelumnya, tujuh tim dipilih secara acak, namun nantinya tiga tim terbawah di akhir musim ini akan mendapat kesempatan memilih lebih dulu Draft pemain asing Asia untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada April mendatang Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Liga dan memberikan peluang yang lebih adil bagi semua tim Gaji yang lebih tinggi bagi pemain asing Asia di Liga Voli Korea Selatan menjadi langkah yang signifikan untuk meningkatkan daya tarik kompetisi Keputusan ini memperlihatkan pengakuan terhadap peran penting yang dimainkan oleh para pemain asing Asia dalam mengangkat kualitas dan intensitas pertandingan Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan kontribusi positif yang mereka berikan terhadap perkembangan olahraga Voli di Korea Selatan Megawati Hangestri Pertiwi, yang kini menjadi bintang di Daejeon Chongkwanyjang Red Sparks, secara pribadi merasakan dampak positif dari kebijakan ini Kenaikan gaji dapat menjadi bentuk apresiasi atas penampilan cemerlangnya dan kontribusinya dalam membantu timnya meraih kemenangan Dengan mencetak 24 poin dalam pertandingan terakhir Megawati membuktikan bahwa dia layak mendapat perhatian dan penghargaan Selain itu, perubahan ini juga bisa membuka pintu bagi pemain asing lainnya untuk mempertimbangkan bermain di Liga Voli Korea Selatan Dengan menawarkan imbalan yang lebih baik, Liga ini dapat menjadi destinasi menarik bagi atlet Voli asing yang mencari tantangan baru dan pengakuan atas kemampuan mereka Gaji yang meningkat juga dapat memberikan insentif tambahan bagi para pemain asing untuk terus meningkatkan keterampilan mereka Ini dapat menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di antara tim dan meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan Perubahan kebijakan ini juga mencerminkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan Liga Dengan memberikan peningkatan gaji berdasarkan pengalaman bermain, Liga menciptakan sistem yang lebih adil dan memberikan penghargaan sesuai dengan kontribusi masing-masing pemain Dampak positif dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain asing, tetapi juga oleh seluruh komunitas olahraga Voli di Korea Selatan Meningkatnya kualitas pertandingan dan kehadiran pemain berkualitas dapat menarik perhatian lebih banyak penggemar, sponsor, dan media Yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dan popularitas olahraga Voli di negara ini Langkah ini juga dapat menjadi dorongan untuk pengembangan bakat lokal Dengan melihat bagaimana pemain asing dihargai dan diakui, atlet muda Korea Selatan dapat termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengikuti jejak para pemain berbakat dari luar negeri Selain kebijakan gaji, perubahan dalam urutan pemilihan tim dalam draft pemain asing Asia juga menciptakan dinamika yang menarik Hal ini dapat menjadi momen penting bagi tim yang berada di bawah untuk memilih pemain yang dianggap dapat memberikan dampak positif pada kinerja mereka Dengan adanya perubahan ini, diharapkan akan tercipta persaingan yang lebih ketat dan dinamis di Liga Voli Korea Selatan Persaingan yang sehat ini dapat meningkatkan daya saing tim-tim dalam skala nasional maupun internasional Peningkatan gaji ini juga bisa menjadi dorongan positif bagi pemain asing untuk lebih terlibat dalam kegiatan di luar lapangan Seperti interaksi dengan penggemar, kegiatan amal, dan promosi olahraga voli di komunitas setempat Hal ini dapat memperkuat ikatan antara pemain, tim, dan komunitas, menciptakan hubungan yang positif dalam dunia olahraga Dengan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi pemain asing Liga Voli Korea Selatan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan keragaman Memperkuat jaringan internasional, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan olahraga voli secara menyeluruh